Terima kasih telah menonton! Lu utuh jadi orang itu jangan seomong Gitu tuh Akibatnya kalo seomong tuh Baru punya mobil satu aja lu Gaya lu udah kayak orang kaya lagi Ilang dah mobil itu jadinya Tolong orang Eh Pak Zee! Murut lu gua injak-injak lu ngomong begitu lho ya Kurang ngadar nih murut ini Udah Udah jangan lu dengerin amakan abang gue Udah kurang ngadar lu ya Gua libas lu Shhh.. Gua tenang Gua Itu orang tua gua gak mau beri kekerasan Sakit hati saya Bari Dijek sama orang-orang kurang ngadar begini Mas Iya sabar Lu kenapa marah Gu? Berarti bener dong Omong gua selama ini lu merasa kaya Dan paling bener Paling sombong lagi lu Gua lipat murut lu ya Kurang ngadar lu mau ini Minggir lu Eh gua kasih tau sama lu ya Gua Lu tuh bukan kena ajak Kena sial Tapi karena kelakuan lu sendiri Lu gak ngaca kelakuan lu bagaimana tuh Eh gua injak mulutnya eh Minggir lu Minggir Badar Minggir Udah Udah Paji Jangan pake panas-manasin Gala Paji Togunyu juga lagi panas Eh Gua gak ngomong mas-manasin nih Gua ngomong apa adanya Dia kan sial karena dari sendiri Gua bukan karena orang lain Makanya lu ngaca Gu Jangan sombong begitu sama orang Kurang ngajar ini Hilang dah tuh mobil dicura orang Rasain lu Paji Orang kalo lagi kena masalah musibah Prihatin dong Paji Jangan diledekin lu lu Rasain lu Hei kurang ngajar lu Hei kurang ngajar lu Hei kurang ngajar lu Hei kurang ngajar lu Sebetulnya aku pun tidak setuju si Togu melakukan ini sendiri. Aku tahu Togu mampu mencari di mana keberadaan mobilnya. Tapi masalahnya, kalau mobil itu sudah ditemukan, apakah dia sadar? Kenapa Allah memberikan Togoran ini kepadanya? Itu kan yang penting. Kau tahu sendiri kan, berulang kali Namburu mengingatkan dia, agar dia melakukan kewajibannya kepada Allah. Memberikan zakat, bersedekah, tapi kelihatannya memang dia kurang suka bersedekah. Iya, benar Namburu. Saya juga sudah menasihati Bang Togu, tapi kelihatannya Bang Togu merasa masih lebih superior untuk mengatasi hal-hal yang pelik. Seperti zaman yang kayak dulu Namburu, Rie benar-benar tidak setuju. Tapi Namburu yang saya lihat tadi, kelihatannya Bang Togu merasa yakin kalau ini pasti berhasil. Ya udah, Rie gak berani ngotot lagi sama dia. Ya, begitulah Togu masa mudanya. Dia mengira semua masalah bisa dia selesaikan dengan kekerasan. Dia lupa kalau dia sudah tua. Semua persoalan harus dipikirkan dengan baik, dengan hati. Direnungkan. Togu, minumnya dulu deh, biar adem. Makasih, Namburu. Disifat. Inhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf nih ya, Tulang Togu ya. Bukannya mau tahu, tapi apa betul mobilnya Tulang Togu itu hilang? Betul, Pak Ustaz. Baru tadi siang kejadiannya. Ini sekali lagi ya, bukannya saya sok tahu atau sok bijak nih ya. Kalau kejadian sesuatu itu pasti ada sebab-musababnya. Contohnya nih, kejadian kehilangan mobil yang baru aja Tulang Togu alam itu. Itu boleh jadi teguran dari Allah SWT untuk Tulang Togu. Untuk lebih memperkuat ketakwaan dan keimanan Tulang Togu kepada Allah. Supaya misalnya tidak pelit atau tidak sampai lupa amal zakat. Siapapun akan merasa akan sedih apabila kehilangan benda atau sesuatu yang disayanginya. Tapi tidak hanya kita itu berpikir dan merenung Tulang Togu. Mengapa Allah menakdirkan benda kesayangan kita itu hilang atau rusak. Togu, kau dengarlah dulu katakan tari amal. Kau laksanakan dulu kewajiban kau. Tanggup nanti kalau lupa. Kalau kau lupa, nanti kau kena masalah lagi. Masalah apa lagi sih, Namburu? Ya, semoga saja sih tidak. Tapi biasanya kan begitu. Kalau kita pelit-pelit mengeluarkan sedekah ataupun zakat. Biasanya Allah mengambil paksa harta kita. Mau kau seperti itu. Dia ambil paksa harta kau oleh Allah. Alamak jang, Namburu. Mana ada orang yang mau seperti itu. Lagian juga Allah juga tidak mau seperti itu. Kalau memang kita lagi gak sempat bagaimana? Dia juga pasti makhluk. Macam-macam aja di Namburu ini. Pak Ustadz juga percaya kalau Allah bisa mencabut harta kita secara paksa dengan cara hilang atau rusak. Ya, barangkali ada benarnya juga tadi ucapan Pak Haji Muhyiddin tadi. Kalau kita terus harus berkaca, Allah itu maha kuasa tulang tumuh. Siapa saja yang tidak tahan atau tunduk pada perintahnya, pasti akan mendapatkan peringatan dengan berbagai macam cara. Misalnya nih, kalau kita malas bersedekah, Allah bisa saja mengambil harta kita secara paksa. Tujuannya itu untuk meringankan kita, supaya kita ingat kalau kita sudah melupakan kewajiban kita untuk bersedekah tadi. Nah, disitulah kita harus berkaca, mengkaji diri apakah yang sudah kita lakukan selama ini. Anda benar atau tidak? Baik, Pak Ustadz. Kalau gitu, bapak-bapak semua saya pamit dulu. Bu, ini kita tidak jadi bukraknya. Dia ini, gue sudah stand by, gue. Kemana? Enggaklah, Pak Badar, Pak Bari. Ini semua kesalahannya pun ada di saya. Saya harus menyendiri introveksi diri dulu. Merenung atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Aku yakin kesalahan ini ada pada diriku sendiri. Bapak-bapak, kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Assalamualaikum. 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 itu maha mengetahui isi hati kita ngerti kau dia tahu kau memang tidak sempat atau kau sengaja tidak menyempatkan diri pikirkan itu ya tahu lah aku nak buruk makanya aku bilang jangan pelit-pelit mengeluarkan sedekah aku ini bukannya pelit nak buruk tapi kan aku lagi sibuk nanti juga pastilah ada kukil luarin Jakarta atau apa sumbangan semuanya ya udah lah Pak intinya saya cuma mengingatkan biar abang nggak lupa karena saya lihat beberapa bulan yang lalu kan kita juga belum sempat luarin sedekah iya dinda iya Aduh sih Aduh dia gimana sih lama banget jadi apa kagak sih dia ke sepahnya kagak berasa bentar lagi masuk bulan puasa dah Alhamdulillah pasti kasih nafas untuk menjalani bulan puasanya Allah ya mudah-mudahan puasa ini jadi lebih indah dah dari yang lalu-lalu lah ya abang kok masih di sini katanya mau ke toko ya iya Bang Haji nunggu deh Rumi pergi dulu baru Bang Haji berangkat tuh nungguin Rumi oh maksudnya Aja Bang mau bareng sama Rumi ya kagak ya cuman nanti kalau Bang Haji udah pergi deh Rumi berangkat gimana mau pamitan juga nggak bisa ntar jadi ya terima kasih ya Aja Bang ya terima kasih apaan sih begituan Aja ya Aja Bang baik banget sih menungguin Rumi dulu sampai berangkat ya juga sih Aduh ya penghenti aja Bang ya Assalamualaikum Aja Bang ya eh Bungi siap gunakan buasa cuman dan cepetan lu buka pintu gerbang tuh bini gua mau berangkat tuh siap Aja Bang ya ya Waalaikumsalam silahkan Bu Aja Makasih Pak Bungi sama-sama Al-Fatihik Pak Bungi siap gunakan